Halo sahabat bagi-bagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya admin udah kasih tau ke kalian semua bahwa Rusia telah mengeluarkan jet tempur baru yang diklaim menjadi saingan terberat F-35 milik Amerika. Dan sangat menarik sepertinya untuk kita bahas ya. Sahabat bagi-bagi, kesan pertama terhadap tampilan jet tempur baru Rusia checkmate buatan Sukho United Aircraft Corporation, yang akan diluncurkan di hari pertama MAX 2021, adalah bentuknya mirip F-35. Pesawat memang masih tertutup oleh kain selubung hitam. Namun demikian, garis-garis bentuk utuh checkmate sudah dapat dibayangkan secara umum. Demikian juga bila kita melihat foto yang menunjukkan bagian belakang pesawat. Tampak bahwa checkmate hanya menggunakan satu mesin. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Rusia membuat jet tempur bermesin tunggal lagi? Sobat sekalian, sebenarnya ada alasan mendasar bagi Rusia untuk tidak membuat jet tempur bermesin tunggal, karena di era perang dingin Uni Soviet membutuhkan pesawat-pesawat dengan kemampuan super menghadapi para penyusup. Salah satunya adalah dengan menghadirkan jet-jet tempur bermesin ganda yang bertenaga besar. Namun kini, konsep mesin tunggal dalam penempur modern ini kembali dimunculkan oleh Rusia, penerus utama Uni Soviet. Lalu apakah pesawat ini dibuat untuk kepentingan militer Rusia? Sahabat bagi-bagi, jawaban dari pertanyaan ini tampaknya bukan, sebab Rusia faktanya nyaris tidak membutuhkan pesawat tempur berawak yang baru. Seperti diketahui, saat ini Rusia telah mengembangkan Su-57 dan sedang memproduksi permintaan untuk angkatan Dirgantara mereka. Kemudian ada MiG-35 yang juga sedang dikembangkan terus kecanggihannya. Di luar itu, Rusia juga masih memiliki stok jet tempur Su-27, Su-30, Su-34, dan Su-35 operasional. Jika tidak ada kemungkinan pesawat ini akan digunakan untuk militer Rusia, lantas sebenarnya akan lari ke manakah pesawat tempur terbaru Rusia ini? Sobat sekalian, menurut ahli militer Rusia, ia mengatakan bahwa Cekmet adalah pesawat tempur ekspor yang akan dijual dengan harga relatif murah dan akan ditawarkan kepada negara-negara yang tidak diberi izin untuk membeli F-35 oleh Amerika Serikat. Namun untuk bisa bersaing dengan F-35, Cekmet harus mampu terbang hingga mah dua, TWR lebih besar dari satu, dan mesin akan menampilkan vektor dorong untuk memastikan kemampuan manuver super dan lepas landas pendek. Dan satu-satunya angka konkret yang dibocorkan perusahaan adalah berat jet ini kurang dari 18.000 kg. Dikabarkan pula, mesin yang digunakan oleh pesawat tempur ini adalah East Delia 30 yang awalnya dirancang sebagai mesin SU-57. Meski demikian, sangat mungkin Cekmet tidak akan mampu terbang supercruise seperti halnya TWR-nya secara signifikan kurang dibanding jet supercruise yang sudah ada bos. Sobat bagi-bagi, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Cekmet akan berhasil sebagai komoditas ekspor jet tempur Rusia ke pasar terbuka? Inilah yang masih diragukan bos, sebab F-35 telah menguasai pasar jet tempur generasi kelima yang diekspor oleh AS kepada negara-negara sahabat. Selain itu, Korea Selatan dengan KF-21 Boramae, juga tidak dapat dianggap sebelah mata karena pesawat ini pun menjanjikan. Lalu, tentu saja ancaman keatsa oleh Amerika Serikat akan menjadi salah satu pengganjal bagi negara-negara yang gamang untuk menghadapi sanksi dari Amerika Serikat. Namun, mengingat Rusia menjadi salah satu negara yang produknya diklaim tak pernah gagal, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, apalagi Rusia tak memberi ancaman embargo pada negara konsumennya. Jadi, waktu jualah yang tentunya akan membuktikan, apakah Cekmet akan sukses di pasaran atau tidak. Kita tunggu saja kabar terbarunya ya. Nah sobat sekalian, kira-kira apakah pesawat ini pada nantinya akan dapat menyaini F-35 Paman Sam, atau mungkin tidak sama sekali. Lantas jika memang kualitas dari pesawat ini akan lebih baik ketimbang F-35, setujukah kalian kalau Indonesia mengakui sisinya? Meskipun butuh banyak pertimbangan, bolehlah kita berhayal dulu, atau mungkin Pak Putin mau kasih gratis secara cuma-cumapun gak masalah Pak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalam Terima kasih telah menonton!